Pemirsa Tim Sarga bukan mengevakuasi dua dari tiga wisatawan yang tenggelam akibat terserek ombak saat mandi di Pantai Setrojenar dan Pantai Miwis kebumen saat liburan lalu. Korban ditemukan meninggal dunia. Korban RP 18 tahun ditemukan meninggal dunia pada Kamis sore. Korban ditemukan di sisi kubur berjarak kurang lebih 1 km dari lokasi kejadian. Satu korban lainnya AW, warga Bajar Negara ditemukan dari radius 2,5 km dari lokasi kejadian. Kedua korban dibawa ke RSUD kebumen untuk Visum. Kini Tim Sarga bukan fokus melakukan pencarian satu korban yang belum ditemukan. Upaya pencarian dilakukan dengan dua metode yakni dengan perahu karet dan pengamatan dari pinggir pantai mengingat saat ini ombak masih tinggi, mencapai 4 meter. Pantai Meliwis ketika menerangkan, dimohon untuk tidak mandi di laut karena polisi. Setelah diketemukan untuk korban iski yang terseret arut di Pantai Setrojenar. Dan pada pukul 16.30 ada informasi dari Tim Sarga Bulan bahwa telah ditemukan kembali korban atas nama Adi Waluyong yang alamat dari Bajar Negara untuk korban laguna Tepung Kurmo yang belum ada informasi.